Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka Zania pasti senang sekali dengan coklat ini Selama ini kan dia suka banget sama coklat Tapi aku belum sempat untuk membelikannya Mudah-mudahan Zania coba sembuh dan bisa hidup bahagia lagi sama aku Cepat sembuh ya nak Mata kamu kemana? Jalan gak liat-liat Kotor baju saya ini, ini baju mahal tau Sombong sekali kamu Mentang-mentang kamu orang kaya Ingat ya Aku gak akan membiarkan seorang pun yang meremehkan aku Aku akan jadikan kamu tumba cangkrik tanah Aku akan membalas dendam bagi orang-orang yang meremehkan aku Halo? Oh iya, iya baik-baik-baik-baik Saya akan kesana nanti Ya, terima kasih ada informasinya Sampai ketika Ini akibat bagi orang-orang yang berani mencari gara-gara sama aku. Adik, sudah selesai ya? Oh, sudah selesai ya, Sus. Iya, kamu istirahat ya. Ayah. Sayang, itu dia. Apa yang papa bawa buat kamu? Kamu pasti senang. Hah, coklat? Makasih pak. Ya kan kamu suka sama coklat sayang, makanya papa beli coklat buat kamu. Ya udah, sekarang kamu makan ya. Sini papa bukain. Coba kamu makan, pelan-pelan makan. Sayang, kenapa sayang? Kok kamu nggak jadi makan coklatnya? Bapak dari mana dapat uang buat beli coklatnya? Bapak beli coklat yang pastinya kan dari hasil kerjanya bapak. Bekerja apa pak? Bukankah warung bapak habis kerampokan? Bapak itu kerja apa aja sayang? Yang penting bapak bisa mendapatkan uang untuk menyembuhkan kamu. Ya kan? Bekerja apa saja, tapi yang penting halau kan pak? Iya dong sayang, pastinya halal kok. Apa jadinya kalau Zania tahu aku dapat uang ini dari pesugihan? Ah, peduli setan. Yang penting Zania bisa berobat dan bisa sembuh seperti semula. Hanya ini caranya karena tidak ada satupun yang mau bantu aku. Kenapa pak? Kenapa bapak diam? Apa ada yang sedang bapak pikirin? Tuh, enggak dah sayang. Papa cuma senang aja. Karena sekarang kan kamu tuh sudah bisa berobat dengan rutin. Tuh lihat, wajah kamu tuh seger banget. Ya kan? Setelah cuci darah nggak pucut lagi seperti sebelumnya. Tuh, makin cantik anak papa. Maafin Zania ya pak. Sudah menjadi beban buat bapak. Kamu tuh ngomong apa sih sayang? Kamu tuh nggak jadi beban buat bapak. Sudah seharusnya kan? Seorang ayah berjuang untuk kesehatan anaknya. Tapi pak, bapak bekerja di mana? Kenapa bapak punya banyak uang? Sebenarnya, papa itu bekerja sama dengan teman papa. Dan untungnya sangat lumayan kok. Ya udah sekarang kamu tuh jangan mikirin pekerjaan papa. Yang penting kamu cepat seluruh, ya? Alhamdulillah. Tapi aku ingin cepat pulang. Aku bosen di sini. Iya sayang, besok kita langsung pulang. Asik, aku udah nggak sabar ingin pulang ke rumah. Iya dong sayang, gitu dong. Ya udah sekarang kamu makan coklatnya. Yah, yuk kita makan coklatnya. Ya udah, gitu dong. Aku sudah mencari ke Pelosok Hutan. Tapi papaku nggak ada. Tinggal tempat ini aja. Aku pasti menemukan papa. Walaupun ini bahaya, karena aku sudah masuk ke Kampung Harimau. Tapi aku yakin papa ada di sini. Kau nanti! Kamu pikir semudah itu kamu bisa masuk ke Kampung Harimau. Cepat kembalikan papa Ishan. Apa? Dia mencari papanya. Berarti Aksa pergi dari mereka. Bagus kalau begitu. Aku bisa memanfaatkan keadaan ini untuk menghabisi dia. Mana papaku? Cepat kembalikan papa Ishan. Kalau nggak aku akan buat kekacauan di sini. Sebetulnya kami tidak akan melepaskan dia. Karena waktu ular sudah berada di sini. Maka aku akan izinkan kamu menemuinya. Di mana? Di mana papa? Tentu saja di penjara. Gampang banget dia ngijinin aku nemuin papa. Kayaknya dia sudah merencanakan sesuatu. Aku nggak boleh lengah. Boroskan dia. Baikimu mudah masuk dalam jebakanku. Kamu pikir aku bodoh? Cepat tangkapnya! Cepat! Baikimu! AhhAhhhh! Ahh ! Ahh! Ahh! Ahh ! Ahh... Ahh... Ahh介... Nakик 你... Terima kasih Nyi udah menolong aku Cepat pergi dari sini Enggak aku gak akan pergi Aku harus temui papaku dulu Nyi Papa tidak ada disini Tapi dia bilang papa lagi disini Dalam penjara Aku harus bisa membebaskan papaku Nyi Percayalah Itu hanya tipu daya mereka Supaya kamu masuk ke kampungnya Iya Kurang hajar Mereka berhasil kabur Tapi setidaknya sekarang aku tahu Aksa tidak bersama mereka Aku harus membuat Aksa lebih dulu daripada mereka Terima kasih Apa sih lu dorong-dorong gua? Alhamdulillah nih Tokonya udah buka lagi Ya syukur dah ya Berarti mah anaknya kali udah banyak Iya Eh itu junketnya banyak juga tuh Iya Kita tanyain ya Kalau dia keluar kita tanyain Tentu-tentu ya itu Hei Hei John Brother Ya Apa kabar ini? Sihat ya Apa kabarnya? Sehat lu Ini gua bertiga ngelihat Wah udah buka lagi Kayaknya makin komplit dagangan Anak lu udah baik Iya Alhamdulillah Be Zania udah baik Sekarang ada di dalam tuh Be Amin Amin Dibuka ya Tuh junket banyak juga ya? Oh ianya kebetulan banyak yang nyari Mak buat makanan burung Oh ucup juga doyan tuh Kalau ngomong bakal mancing di soar rambak Be Kan gabus ya Iya Be Aku tuh punya saudara Kebetulan dia mau menjamin modal buat dagangan aku Be Jadi makanya dagangan sekarang tuh yang lebih komplit Hehehe Pantesan Makanya kagak ada di pemakanya Pak Bram Hehehe Tidak lagi sibuk buka toko ya? Lagi belajar-belanja kali ya? Siap-siap Iya Enggak sih Aku kan lagi di rumah sakit Jagain Zania Oh Ayo masuk akal kalau gitu Hehehe Yaudah Yaudah Yang penting kita udah denger jelas pasti Gitu Iya Ayo bang kesini bang Yiksini kesini mau ngapain Eh Bang tolong ambil layangan dong bang Wow Tolong bang ambil layangan Eh bocah Gue kasih tau ya Jadi lo narik-narik kita kesini cuman suruh ngambil layangan itu doang Iya bang tolong bang Eh bocah Dengar ya Kita ini hansip pertahanan ujung tomat NKRI Terjanya nangkep maling Nangkep rambut Kayak gitu Bukan nyalog layangan Nyau Nyau Bang ambil layangan bang abang ganteng deh Eh Bang Ganteng deh Ganteng Iya bang ganteng Serius ganteng Serius Kagak bokok kan Kagak Kok bokok baik tuh Lu yang dibawa gue di atas ya Kalau kayak gini kagak nyampe susah Eh lu kecil-kecil gak bisa naik Yaudah deh Yaudah Ayo bang Yang penting kita dibilang ganteng Oh sati-ati lo ya Ganteng-ganteng Asik dibilang ganteng Udah Udah tunggu situ deh ya Iya bang Belen-belen Udah belen-belen Udah belen-belen Udah belen-belen Lantar lo layangan ini jatuh lagi Itu tuh suara jangkrik wisik juga Ini gue mau tanya nih burung Burung apaan ya Bagus banget dari dulu demen gue Terus Maksud lo apa Beli Kayaknya Ternyata kita ngomong empat mata aja Kakak nyampe ya Hahaha Nih nih Boca Nih 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 Nggak gue nggak ngoyang Itu suara jangkrik Bikin ganggu kita haji Eh Makasih ya bang Iya sama-sama Iya bang Nanti Eh Itu suara jangkrik Bikin ganggu Eh suaranya si itu Pengsip Pengsip Iya 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 Ngapa ya dia Tau Ngapa tuh Kita ke tono aja yuk Lihat yuk Ayo yuk Yaudah susunnya Sini Bikin ganggu Salah bulu Bentar kita ngobrol lagi empat mata Kampang Udah udah Lulus binia yang kagak bercus Udah berburu Ampun Ampun Udah malah Maluin aja Tolong Eh ini apaan sih Rame Bukan yang jaga Bukannya bagaimana Main-main Eh Ini apaan sih Bucang Tadi kita habis ngambilin layangan bocang Layangan mana layangan Udah dikasih ke bocang Sabang Nyolong jabubuah lu Kerja Kerja bener Tidak 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 Padasan banyak kemalingan Kerja aja cuma main aja Enggak main Bener kan Kita ngambilin layangan Tadi ngangkut Oh nih buktinya kagak ada juga Aduh biar udah dikasih yang main Itu luar bocang Udah kabuk Ya boong Buktinya kagak ada juga Uuuh Itu jangkrik berisik amat sih suaranya Udah ngelesa dulu Diukrak jangkrik kapan Lu keamanan lu hansi kampung Jangan main-mainan jangkrik Segala layangan lu sebutin Bilang aja mas Hansi malah mau nyolong jambu Bual Tau Bawain orang tua lu Kerja yang bener Banyak kemalingan Jaga yang bener Main bulu Jangan-jangan Tuan Sip lagi ngintain tokoku Pakai nanya soal jangkrik Segala lagi Apa mereka curiga ya Karena aku buka toko Setelah kemarin ada yang meninggal Nah sekali lagi lu Gue tampol lu Jangan sakit Gue PHP lu PHK PHK Jangan Oke kakak mau lu PHK PHK pecat Cang Mabemah Kalo di PHK Kita angkat jadi anak Ma'am abad Ya gue bikin dulu Hahaha Aduh aja-jangan yang bener Iya be Cang Bang harap Belum beri anaknya Kalian lu mau kakak laku Ssssssshh Tung què Suara jangkrik berisik amat Iya tumben ya Di tempat ginian ku banyak jangkrik Ter surahnya Conjang banget lagi Coba liat tuh Sumber suara jangkriknya adesu Loh Loh Ini nggak bisa dibiarin Kalau mereka curiga terus, ngomong macam-macam, bisa bahaya aku. Kayaknya mereka berdua perlu disingkirkan. Ini kok jalannya sepi banget sih? Hah? Kamara? Iya ya, kok cuma mobil kita doang yang ada di sini? Bener nggak jalannya tersalah lagi? Ya kalau menurut GPS yang di forward sama Mas Andi sih emang lewat sini. Nah iya juga Mas Andi itu. Kenapa aja, Pak, nyari tempat pre-weddingnya jauh banget kayak gini? Ribet lagi? Iya emang, kenapa ya? Ya nggak apa-apa kan, aku mau pre-weddingnya di hutan, biar beda aja. Kan foto di studio bisa. Sebenernya sih kalau Mas Andi itu emang fotografer yang andal. Ya foto aja kita di studio, terus dia edit pakai Photoshop. Udah kan? Udah kayak hutan ntar di-edit sama dia. Gampang sebenernya. Gampang sebenernya. Ya udah sih sayang, nggak apa-apa kan. Sekalian kita jeng jalan. Eh 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 eh. Kenapa? Bentar aku cek. Tidak. Panas lagi. Luh. Kenapa? Ini kayaknya masih mobil aku bermasalah nih. Aduh. Mana gak ada orang yang ingin tren tolong lagi? Bengkel juga gak mungkin ada di sini. Gimana ya? Atau gini aja nih, kita tunggu di sini sampai ada mobil lewat. Ntar kita minta tarik aja. Ya? Ya kelamaan dong yang. Terus? Tolong! 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 Amara! Minta tolong sih Amara! Mungkin dengan cara bertapa, ini akan menghilangkan pengaruh kisah Jaya. Tolong! 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 Amara-amara! Sudah kamu jalan minta tolong gitu dong? Ntar orang kira aku jatiin kamu loh. Sudah sih ya. Terus gimana dong? Apa yang kalian lakukan di sini? Mobil kami mogok. Omi-san? Apa? Apa ini beneran Papa kan? Beneran-beneran. Papa ternyata masih hidup. Berarti aku gak salah lihat waktu itu. Ini beneran Papa kan? Papa. Ya ampun, bapakku seneng banget ketemu Papa. Ren, beneran kan apa yang aku bilang? Papa. Ini ha marah anak Papa. Kamu bukan anakku. Menjauhlah dariku. Anakku adalah Nadir. Papa cuma ingat sama Nadir. Pa. Tapi ha marah juga anak Papa. Omi-san. Anak om bukan cuma Nadir. Tapi ha marah juga om. Tidak. Aku tidak percaya dengan om. Tidak. 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 Untung kita mendengar aumannya Aksa. Ya. Yang membuat kita sampai ke sini. Iya, Ki. Tapi... Untuk apa Aksa mendatangi mereka? Apa kita ringkut saja Aksa sekarang? Tunggu dulu. Kita lihat apa maunya dia. Berarti Papa mengaum itu, Nyi. Karena ingin mendatangi A-Amarah. Sedangkan Papa sendiri masih belum ingat masa lalunya, Nyi. Gimana ini? Kamu bersabar. Suatu saat nanti Ihsan akan ingat kamu dan A-Amarah. Saya Scripture mengikat ни dengan desa. Tidak. Hesabar. Terima kasih.